Oke Sobat Gultom Tutorial disini ada power supply PWM dan IC VAT nya sudah saya cabut dan kita akan ganti dengan transistor VAT yang 5 pin ya teman-teman ya ada kabel hitam, kuning, merah, putih dan hijau oke pertama-tama kita reposisi dulu ya kita bikin dulu masukkan 3 kabel merah, putih dan hijau ke lewat lubang yang ada disini dan kemudian kabel pertama yaitu kabel kuning ini kita soldarkan ke kolektor pada transistor VAT ya teman-teman ya nah itu sudah saya soldarkan selanjutnya kabel yang kedua adalah kabel warna hitam kabel yang berwarna hitam ini kita soldarkan ke negatif elko 400V selanjutnya kabel yang nomor 3 yaitu kabel merah kabel yang merah kita soldarkan ke tegangan 15V sampai 20V biasanya dari elko 4 SPOL yang positif itu ada resistor di seri yang 220K itu kita ambil tegangan berkisar 15V sampai 20V nah dapatnya disini ya teman-teman ya saya bikin kemudian kabel yang keempat yaitu kabel berwarna putih kabel berwarna putih kita soldarkan ke optocoupler yang bukan berhubungan ke negatif ya tapi yang hubungannya ke IC PWM yang sudah kita cabut tadi yang sudah kita cabut maksudnya tadi saya tidak memperlihatkan waktu mencabut IC PWM nah disitu posisinya ya teman-teman ya kalian bisa zoom teman-teman biar bisa kelihatan jelas selanjutnya kabel hijau kabel yang terakhir ini kita soldarkan ke positif elko 400V nah disini kita soldarkan disitu ya dari bawah nah kita urut jalurnya kemana biar dekat dengan kabel biar tidak terlalu panjang kabelnya kita cabut mengarah ke sana nah disini kita soldarkan ke ya itu satu jalur ya nah udah udah selesai teman-teman ya jadi sangat gampang sekali memasang IC VAT IC PWM untuk power supply TV sub aquos ini saya pakai TV sub aquos untuk LED LED oke begini kita reposisikan posisi plat pendingnya ke seperti semula lalu aku solder dulu teman-teman ya oke setelah selesai semuanya kita rakit dengan baik dan benar jangan ada yang salah posisi teman-teman selanjutnya kita coba dulu power supply ini apakah sudah mengeluarkan tegangan 12V nya berserta tegangan LED ya coba saya cok dulu listriknya oke arahkan mode selector ke 200V DC ya tegangan untuk LED sudah keluar 36V tadi ya teman-teman ya selanjutnya tegangan 12V tegangan standby kita cek oh ada 14V berarti sudah oke banget ya teman-teman terima kasih selanjutnya tegangan